Hai guys, selamat datang di channelku, Peter Sahabat Kamu, sahabatnya para petualang. Jangan lupa ya guys, untuk memberikan subscribe, tekan tombol suka, dan nyalakan loncengnya. Dan satu lagi, jangan lupa untuk komen di bawah. Saya ucapkan terima kasih ya guys. Selamat pagi guys, pagi hari ini suasana begitu cerah masih di Karimun Jawa. Kepulauan dengan keindahan alam yang luar biasa. Perjalanan di Karimun Jawa yang pagi hari ini begitu lengang, aku akan menuju ke sebuah pantai yang dimiliki oleh sebuah hotel guys. Tempat ini disebut dengan Royal Ocean View Bank Resort Case. Sebuah resort yang memiliki pantai dengan pemandangan laut yang luas dan sangat indah. Perjalanan begitu enak, asik, tenang, dan memberikan kesan tersendiri. Karena di Karimun Jawa sebuah pulau yang terpisah dari pulau Jawa besarnya dan memiliki panorama baik gunung, pantai, laut, bahkan bawah laut pun memiliki keindahan tersendiri. Royal Ocean Park sendiri guys, itu menempuh perjalanan sekitar 20 menit dari Pelabuhan Karimun Jawa. Dan kali ini aku sudah memasuki kawasan dari Royal Ocean Park. Perjalanan dari Jalan Raya Case ini masuk dan langsung disambut dengan pepohonan di samping kiri kanan. Suasana pedesaan dan teduh aku rasakan sepanjang jalan ini guys. Setelah masuk lorong jalan masuk akan ketemu dengan pepohonan dari pohon kelapa. Disini sudah terasa nih bau-bau pantainya yang begitu indah. Lalu aku akan belok ke kiri dan disini tempat dimana Royal Ocean View itu berada. Oke guys, jalanannya sedikit naik. Setelah itu aku akan parkir. Selamat datang di Royal Ocean View Back Resort. Oke guys, aku masuk di ruang reservasi dulu. Setelah itu masuk ke dalam dan dari resort ini langsung disambut dengan pemandangan yang begitu epik antara konsep resort dengan pantainya yang luar biasa indah. Di resort ini banyak sekali fasilitas yang tersedia guys. Jadi kalau berkunjung ke sini tuh benar-benar poinnya banyak sekali yang didapat. Lihat ini aja guys perjalananku. Aku berjalan melewati beberapa taman yang sudah disetting. Perpaduan dengan lauknya yang begitu indah. Sarapan paginya guys, pemandangan pagi yang indah. Tersedia menu-menu yang bisa membuat lidah kita ketagihan. Oke guys, disini tuh seperti kayak rumput-rumput hijau gitu. Tapi sintetik. Dan disini ada kolam renangnya yang langsung menghadap ke laut. Aku mencoba untuk berjalan di antara pagar yang ada disini nih. Dan langsung melihat pemandangan jembatan yang begitu memanjang masuk ke tengah-tengah lautan. Ada disana guys. Berpadu dengan air yang cernih berwarna hijau toska. Suasana agak-agak mendung pagi hari ini. Tetapi suasana begitu enak dan nyaman untuk dibuat jalan. Apalagi angin sepoi-sepoi seperti ini guys. Halo guys, aku lagi ada di Royal Ocean View. Ini salah satu hotel berbintang untuk mendapatkan pemandangan view yang luar biasa dari Laut Jawa. Yuk! Guys, disini tuh pemandangannya luar. Terbiasa ya. Karena kita bisa langsung menyaksikan hamparan luas lautan dari Laut Jawa sendiri. Dan kesini guys. Kalau kita lihat disana ada pulau kecil. Terus ada pulau tengah gitu. Dan pulau-pulau lain. Ya, itu nampak disini. View-nya juga guys. Kita bisa lihat disana ada dermaga kayu. Ya, karena dermaga itu bisa digunakan untuk jalan-jalan maupun spot foto yang Instagram mobile banget. Agak kesini, saya ragu kecil nanti. Nah guys, di bawah nanti kita akan ketemu Gadibo-Gasibo yang ala-ala Maldive gitu. Ya, bertempatan juga dengan air lautnya yang begitu jernih. Nah, itu semuanya bisa disaksikan dari atas balkon di Royal Ocean View di tempat ini. Oke? Ikuti jalan-jalanku sampai ada di bawah. Oke guys, untuk merasakan sensasi berjalan di atas jembatan yang menjorok ke laut, maka aku akan turun dari balkon atas nih guys. Menuju ke bawah, melewati anak tangga di samping dari resort itu sendiri. Di sini, kita langsung terlihat suasana lebih dekat lagi dengan pasir putih yang ada di bawah. Setelah sampai bawah guys, wah benar-benar indah guys. Seperti kita benar ada di Hawaii ataupun di Kepulauan Karibian seperti itu tuh. Suasana benar-benar indah dan sejuk ada di sini. Tampak sekali juga beberapa kerangka kapal ada di sini. Ini salah satu spot foto juga ya, yang bagus biasanya. Aku akan mencoba untuk menaiki anak tangga dari jembatan kayu yang menjorok ke lautan seperti ini nih. Nah, aku jalani guys. Seperti menjalani kehidupan, apapun permasalahannya, begitu indah untuk dijalani. Guys, tempat ini memang cocok untuk menunggu matahari terbit atau sunrise ataupun matahari terbenam sunset. Karena memiliki background yang berbeda dan luar biasa indahnya. Perpaduan yang epi antara jembatan ini guys. Dengan air lautnya, garis dari laut dan langit. Tampak begitu indah dengan beberapa para kapal yang berlintas di antara lautan. Seperti apa view-nya? Ayo! Halo guys, aku lagi ada di Royal Ocean View. Ya, ini di belakangku dan yang menarik guys. Di belakangnya ini ada jembatan yang langsung menjorok ke lautan. Ya, jadi view yang sangat bagus sih. Nah guys, air lautnya ini benar-benar hijau toska ya. Warnanya hijau toska. Itu tampak sekali hijaunya itu sejuk gitu ya. Terus di sana ada Gunung Karimun Jawa yang tegak berdiri di sana. Terus di sana ada Pulau Kecil dan Pulau Tengah ada di sana ya. Oke, ada perahu dan beberapa nelayan ya. Nah guys, tidak cuma ini. Di sana juga ada dermaga untuk jalan-jalannya sampai ke tengah. Salam hangat dan salam setahari dari Karimun Jawa. Bagi yang suka berenang, bisa berenang di pantai seperti ini guys. Ataupun segedar mau skenor kelimpun juga bisa. Asal jangan terlalu jauh dari garis pantai. Karena kita tidak tahu kapan tekanan air laut akan datang. Oke guys, itulah ceritaku dalam eksplor di Royal Ocean View Bank Resort. Nantikan perjalanan-perjalananku berikutnya di Karimun Jawa dalam eksplorku kali ini di Karimun Jawa. Nantikan kesuguhan dan kejutan yang lain. Aku ucapkan terima kasih sudah menonton guys. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax